Tradisi berziarah atau nyekar ke makam anggota keluarga dan kerabat setiap jeleng Ramadhan membuat para penjual bunga tabur di Pasar B Serikaton Kecamatan Tunggu Mulyo Kabupaten Musi Rawas kebanjiran pembeli. Bahkan para pendagang bisa meraup keuntungan hingga 10 kali lipat. Seperti tahun-tahun sebelumnya, menjelang bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah, sebagian besar masyarakat melakukan ziarah ke makam keluarga. Kesempatan tersebut pun membawa berkah tersendiri bagi para penjual bunga tabur di sejumlah pasar di Kapupaten Musi Rawas. Salah satunya seperti penjual bunga di Pasar B Serikaton Kecamatan Tunggu Mulyo. Setiap jeleng Ramadhan, dagangannya selalu laris manis dibeli masyarakat yang hendak melakukan ziarah. Bahkan penjualan bunga pun mengalami kenaikan hingga 10 kali lipat dari hari biasa. Jika di hari biasa, pedagang bunga ini hanya bisa menjual 20 hingga 50 bungkus bunga saja. Namun menjelang puasa ini, para penjual bunga tabur bisa menjual 400 hingga 500 bungkus bunga tabur. Alhamdulillah, lain daripada hari biasa kan, kalau kalau kayak gini tuh agak 4 juta. Berapa persen? Setahun sekali, 2 tahun sekali lah. Mau puasa terus mau lebaran. 400 bungkus ya lebih lah om. 400 ini? Ya lebih, 500 bakal lebih om. Kalau biasanya bu? Biasanya tuh sehari paling-paling udah dapat bungkus. Berapa bungkus kalau biasanya? Ya nggak, sampai 50 paling-paling. Dalam satu bungkus bunga tabur, terdapat beberapa macam bunga seperti bunga mawar, melati, kenanga, bugenfil, dan bunga lainnya. Harganya pun tak terlalu mahal, di mana setiap bungkus bunga tabur dijual dengan harga 5 hingga 10 ribu rupiah. Tergantung besar kecilnya bungkus isi bunga tersebut.